10 potret Maryati, pemeran Munaroh sidul yang makin kinclong Penonton sidul anak sekolah pasti ingat dengan Munaroh, karakternya cukup ikonik sebagai wanita lugu yang dicintai mandra Hubungan mereka tak direstui orang tua hingga Munaroh menikah dengan pria lain Jika dulu Munaroh identik dengan rambut ikal dan kulit sawo matang, maka sekarang penampilannya lebih kinclong Berikut potret terbarunya 1. Gak banyak yang tahu, Munaroh memiliki nama asli Maryati Tohil 2. Sebelum ditunjuk Rano Karno untuk bermain di serial sidul, Maryati adalah pemain lenong 3. Di film sidul The Movie yang pertama, Maryati gak dilibatkan 4. Di film Sekuel Sidul, Munaroh muncul sebentar, tapi gak bertemu dengan Bang Mandra 5. Di film ketiga Akhir Kisah Cinta Sidul, toko Munaroh dibawakan lagi oleh Maryati Aktingnya cukup dinantikan fans 6. Maryati membuat akun Instagram baru karena sebelumnya dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab 7. Kebanyakan isi postingannya berkaitan dengan promosi film bersama Rano Karno dan kawan-kawan 8. Dengan balutan hijab, pemeran Munaroh ini semakin awet budaya 9. Wajahnya juga terlihat glowing dengan polesan make up 10. Baru-baru ini Maryati mematenkan nama Munaroh karena dinilai membawa rezeki lu 10. Itulah potret Maryati Munaroh yang bikin Pangling Semoga film terbarunya Akhir Kisah Cinta Sidul bisa merauk banyak penonton ya guys